Terima kasih masih di Nespot, Persipura dan Persip sukses melakoni laga perdana di ajang Piala FC 2015. Dua wakil Indonesia ini meraih kemenangan dengan skor meyakinkan. Dua wakil Indonesia di Piala AFJ 2015, Persipura dan Persip, raih hasil positif pada laga perdana mereka di turnamen antar klub kasta kedua di Asia. Persipura yang bertandang ke markas Warrior FC, Stadion Jalan Besar Singapura selasa lalu, tanpa kesulitan raih 3 poin dengan skor 1-3. Tanpa didampingi pelatih kepala Oswaldo Lesa, tim mutiara hitam tampil dominan dan mampu menutup paruh pertama dengan keunggulan dua gol, yang dicetak Lassine Kone dan Boas Solosa. Di babak kedua, Nelson Alom memperlebar defisit skor lewat golnya di menit 58. Warriors hanya mampu mencetak satu gol hiburan lewat Andi Ahmad. Raihan 3 poin ini membawa Persipura memimpin klasemen sementara grup E. Pada laga selanjutnya, Persipura akan ditantang wakil India Bengaluru di Stadion Mandala Jayapura 10 Maret mendatang. Bengaluru merupakan lawan terkuat Persipura di grup E. Mengendalkan paduan pemain tua muda, juara Liga India musim lalu ini berhasil mengalahkan wakil Maladewa Mazzia dengan skor 2-1. Sehari setelahnya, Persip juga menunjukkan kelasnya sebagai juara Indonesia Super League. Menghadapi perwakilan Maladewa, New Radian, Timau Mandung menang telak 4-1. Empat gol Persip dicetak masing-masing oleh Ahmad Yivrianto di menit 14. Makan Konatya di menit 42, Ateb di langturun minum dan Niani Sofian di penghujung laga. Sementara gol penghibur New Radian dicetak Asad Ali. Laga selanjutnya, Persip akan terbang ke Myanmar untuk menantang Ayawadi United pada 11 Maret mendatang. Pada laga perdana, Ayawadi hanya bermain imbang dengan klub Laos, Lao Toyota FC 2-2. Saat ini Persip memimpin kelasemen grup H dengan poin tertinggi. Peluang Persip menuju 16 besar atau pergelapan final terbuka lebar. Karena lawan terberat di grup H adalah Ayawadi FC yang pernah dikalahkan Arema 3 kekutan 4 balas pada PLA FC 2012 silam.